Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mahasiswa semuanya selamat bertemu kembali di mata kuliah evaluasi kinerja dan kompensasi di pertemuan kita yang ketiga sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menampilkan wajah saya pada penjelasan kali ini karena ada suatu kendala jadi agar kita tetap belajar ya saya tetap akan memberikan materi berupa penjelasan menggunakan gambar dan suara saja baiklah kali ini kita akan belajar tentang kompensasi monitor nah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan tentang kompensasi jadi tentang apa itu kompensasi baiklah jadi awalnya saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana cara memberikan dorongan positif agar seorang manajer itu bisa meningkatkan kinerja karyawan yang pertama yaitu melakukan audit kerja atau audit kinerja nah audit kinerja ini akan mengkaji seberapa baik pekerjaan itu dilaksanakan nah misalnya nih contohnya saya akan langsung memberikan contoh saja ada sebuah emery air freight corporation ya perusahaan di bidang pengiriman barang nah biaya angkutan itu berkurang banyak jika semua barang kecil yang akan dikirimkan ke kota tertentu dimasukkan dalam suatu peti kemas para manajer yang terlibat di bagian operasi ini memperkirakan bahwa peti kemas besar digunakan dalam sekitar 90% dari waktu pelayaran audit tersebut menunjukkan bahwa frekuensi sebenarnya hanya 45% jika memungkinkan para pekerja harus dilibatkan dalam audit kinerja karena mereka lebih mengetahui pekerjaan mereka daripada orang lain nah jadi para manajer HRD sebaiknya melibatkan para karyawannya dalam melakukan penentuan standar evaluasi kinerja agar mereka merasa dihargai sebagai karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut dan mereka juga orang yang paling tahu tentang pekerjaan tersebut nah jadi itu bisa memotivasi karyawan untuk lebih meningkatkan kinerjanya lagi lalu yang kedua yaitu standar atau tujuan kinerja standar itu adalah tingkat minimum kinerja yang diterima di mana tujuannya ialah tingkat kinerja yang ditargetkan jadi keduanya harus ditetapkan setelah audit kinerja dan harus dikaitkan langsung dengan pekerjaan jadi jangan sampai ya standar-standar dan tujuan-tujuan kinerja yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan maka ini adalah lanjutan dari proses audit kinerja di mana karyawan dilibatkan dalam menentukan standar ataupun tujuan kinerja lalu yang berikutnya yaitu memberikan pujian dan dorongan-dorongan positif kepada karyawan ini akan berdampak secara psikologi jadi para manajer juga penting untuk memperhatikan kondisi psikologis para karyawannya jangan hanya sekedar kita memberikan standar lalu kita menjelaskannya dengan detail namun hargai apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan terkadang banyak sekali terjadi di perusahaan-perusahaan karyawan sudah melakukan pekerjaan yang maksimal pekerjaan yang dilakukan hampir tidak ada kesalahan kinerjanya sangat bagus dan layak untuk dipuji namun tidak sepatah kata pun kata yang keluar dari mulut manajer untuk mengucapkan kata-kata pujian padahal sebenarnya itu penting sekali bagi kondisi psikologis pekerja supaya apa? supaya pekerja tersebut merasa diperhatikan jadi jangan sampai apa yang dilakukan pekerja apa yang sudah dia lakukan dengan baik untuk memberikan kontribusi positif kepada organisasi akhirnya dia merasa ah apa yang aku lakukan juga tidak dilihat apa yang aku lakukan juga tidak berguna bagi para atasan karena aku tidak pernah dilihat jadi penting sekali bagi manajer untuk berikan pujian tidak perlu terlalu lebay istilahnya tapi cukup panggil nama sebutkan terima kasih sudah melakukan kerja yang bagus misalnya tidak perlu kata-kata yang panjang kadang-kadang satu kalimat itu begitu berarti bagi seorang karyawan nah begitu pula ketika nanti misalnya anda sebagai seorang karyawan ucapkanlah juga pujian kepada teman atau rekan kerja anda jadi anda jangan mengharapkan pujian dari atasan saja tapi anda juga harus mampu menghargai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman yang telah membantu anda berikan juga kepada pujian kepada manajer anda jadi kita jangan mengharap pujian atas pekerjaan kita saja tapi kita juga memuji atas pekerjaan orang lain yang sudah membantu pekerjaan kita selesai dengan baik nah lalu dorongan positif berikutnya yaitu kita menentukan kompensasi yang efektif kompensasi yang efektif itu seperti apa? nah apa itu kompensasi? nah inilah yang akan kita bahas pada slide berikutnya lalu tadi adalah dorongan-dorongan positif yang bisa meningkatkan kinerja namun apabila hal-hal tadi sebenarnya apa dibilang ya? bukan hal yang cukup untuk dilakukan sebenarnya masih ada tahapan lain yang perlu dilakukan namun proses yang ini cenderung lebih kaku dibandingkan step yang berikutnya jadi setelah anda melakukan 5 step sebelumnya lalu ini adalah alternatif tambahan strategi yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan kinerja karyawannya yang pertama yaitu membuat program disiplin positif oke jadi bagaimana program-program yang dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan para kinerja dalam arti misalnya fingerprint ya face print jadi banyak sekali program-program yang bisa meningkatkan kinerja karyawan dari sebuah program-program ataupun aturan-aturan yang diciptakan oleh manajer HRD-nya nah lalu program bantuan karyawan ini bisa dilakukan dalam rangka untuk menolong karyawan mengatasi masalah-masalah kronis pribadi yang menghambat kinerja dan kehadiran mereka di tempat kerja jadi pada tahap ini anda bisa menciptakan program-program atau inovasi-inovasi kebijakan yang dapat membantu karyawan misalnya juga bisa anda memberikan pelatihan-pelatihan meningkatkan keseimbangan hidup dan bekerja kemudian seminar, workshop, atau konsultasi, coaching klinik juga misalnya jadi di sini pada tahap ini HRD sebaiknya berinovasi memikirkan program apa yang sesuai dengan karakter karyawannya dan karakter budaya organisasinya itu tinggal disesuaikan saja lalu tahap berikutnya yaitu manajemen pribadi atau self-management nah ini untuk mengatasi ketidaksesuaian kinerja jadi hal ini akan mengajari orang-orang bagaimana mereka menjalankan kendali terhadap perilakunya sendiri jadi karyawan dituntut untuk bisa melakukan self-management jadi bukan hanya mengandalkan apa yang diarahkan manajernya program apa yang sudah dibuat tapi pribadi tersebut, karyawan tersebut juga mampu meningkatkan kinerjanya dengan memilih cara yang efektif menurut versi mereka sendiri jadi tidak hanya mengandalkan perusahaan tapi mereka ada kesadaran untuk melakukan perbaikan pada kinerja mereka lalu berikutnya yaitu hukuman nah hukuman ini kita sudah tahu pasti dimanapun tempatnya pasti akan ada hukuman apabila ada pelanggaran sanksi atau aturan yang dilakukan oleh para pekerja nah lalu mengapa ya hukuman ini bisa masuk ke dalam alternatif strategi meningkatkan kinerja kok orang dihukum malah kinerjanya meningkatkan begitu pertanyaannya nah jadi ternyata berdasarkan referensi yang saya temukan bahwa hukuman itu merupakan perangkat manajemen yang efektif karena beberapa hal yang pertama disiplin itu meningkatkan karyawan marginal bahwa kinerjanya yang rendah tidak dapat diterima dan bahwa perubahan perilaku itu dibenarkan kemudian disiplin mempunyai daya penguat yang seolah-olah dialami sendiri ketika seseorang dihukum disiplin itu memberi syarat karyawan lain mengenai kinerja dan perilaku yang diharapkan jadi hukuman bisa jadi juga pelajaran bagi orang lain kemudian jika dipandang tepat oleh karyawan lain disiplin juga bisa meningkatkan motivasi, semangat, dan kinerja mereka jadi memang ada beberapa tipe orang yang dia akan bertindak positif setelah dia tahu aturannya konsekuensinya apa jadi tidak semua orang bisa ditingkatkan kinerjanya hanya sekedar memberikan dorongan-dorongan positif secara psikologis tapi perlu ada tindakan yang tegas lalu bila tak lagi ada yang berjalan dalam arti semua cara tadi ternyata tidak bisa meningkatkan kinerja karyawan juga maka apa yang bisa dilakukan yang pertama bisa kita lakukan pemindahan pemindahan kemudian kita bisa melakukan restrukturisasi jadi sebagian pekerjaan mungkin sangat tidak menyenangkan atau berat sehingga karyawan berperilaku seolah-olah mereka juga tidak senang dan berat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut jadi perlu ada restrukturisasi atau perombakan struktur organisasi mungkin bisa dilakukan pemindahan posisi posisi kerja atau jabatan lalu tindakan yang ketiga itu kita bisa lakukan pemecatan ini tentunya kalian semua sudah tahu apa itu pemecatan lalu yang keempat bisa kita lakukan netralisasi netralisasi adalah seorang karyawan bermasalah membutuhkan restrukturisasi pekerjaan karyawan itu dengan cara tertentu sehingga bidang perbaikan yang dibutuhkannya mempunyai efek sedikit mungkin nah ini berarti memberikan tugas penting di mana karyawan itu bisa produktif karena semangat kelompok itu bisa rusak bila karyawan yang tidak efektif diberi perlakuan khusus maka netralisasi harus dihindarkan kapan saja bila mengungkinkan nah namun netralisasi ini netralisasi temporer ya mungkin dirasakan praktis dan bahkan menolong karyawan bernilai yang mendekati pensiun atau mengalami masalah pribadi yang tidak biasa karena sakit atau masalah keluarga jadi netralisasi tetap netral jangan terlalu berpihak pada sebagian atau individu ataupun kelompok di dalam organisasi lalu yang terakhir yang bisa dilakukan apabila semua yang tadi tidak bisa dijalankan lagi yaitu melakukan arbitrasi nah jadi arbitrasi ini sebenarnya sudah lama digunakan ya di dalam lingkungan syarikat pekerja oke jadi arbitrasi itu maksudnya ada penyelesaian permasalahan ataupun konflik ataupun sengketa yang terjadi ya antara pekerja dan pihak perusahaan atau organisasi dengan meminta bantuan kepada pihak ketiga jadi itulah tadi hal-hal yang bisa dilakukan apabila hal-hal yang tadi ya yang ini dan ini tidak bisa dilakukan oke nah sekarang kita bahas tentang apa itu kompensasi kompensasi itu segala sesuatu yang kita dapatkan yang merupakan balas jasa atau upah yang diberikan perusahaan sebagai imbalan dari pekerjaan nah jadi kompensasi ini bukan semata-mata hanya tentang uang hanya berupa materi hanya berupa sesuatu yang bisa kita pegang namun juga ada yang namanya imbalan non-monitor dimana imbalan non-monitor ini seperti imbalan karir imbalan sosial ini contoh-contohnya bisa anda pelajari sendiri kemudian ada kompensasi monitor kompensasi monitor ini contohnya seperti kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung yang tidak langsung ini biasanya disebut tunjangan seperti perlindungan hukum adanya perlindungan pribadi itu seperti dana pensiun, tabungan pesangon, dan asolansi kemudian adanya bayaran tidak masuk kantor itu seperti cuti, izin sakit izin liburan, hari merah jadi apabila perusahaan anda memberikan izin untuk tidak masuk kantor atau bahkan menyarankan anda untuk libur maka sebenarnya perusahaan itu sudah memberikan anda kompensasi tidak langsung lalu tunjangan siklus hidup seperti adanya biaya perawatan untuk orang tua perawatan anak misalnya ini langsung dimasukkan ke dalam program PPJS misalnya ya ini bisa termasuk ada subsidi buat anak, buat istri biasanya ini masuk ke dalam tunjangan siklus hidup lalu ada kompensasi langsung kompensasi langsung inilah yang memang biasanya pasti ada di perusahaan di mana kompensasi langsung ini langsung diberikan kepada pekerjanya berupa dalam bentuk gaji dan pembayaran yang dalam bentuk materi diberikan langsung kepada kepada pekerjanya ya kemudian ada juga contohnya pembayaran berdasarkan kinerja jadi kalau ini gaji pokok kalau ini misalnya adalah bonus pembayaran nyangan, pembayaran insentif, bagian saham lalu ada juga pembayaran berdasarkan keterampilan misalnya ketika seorang penjahit menjahit satu baju itu berapa misalnya dibayar misalnya satu baju itu Rp50.000 atau ketika membuat melakukan pengemasan 100 kotak per hari dibayar berapa atau tukang dibayar per jam berapa nah kira-kira seperti itu jadi ini biasanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung seperti uang eh bukan bantuan maksudnya diberikan kompensasi langsung dalam bentuk uang nah lalu disini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang tujuan dan pentingnya kompensasi monitor jadi kompensasi monitor ini sangat penting ya untuk pertama itu menarik pelamar kerja yang potensial lalu yang kedua untuk mempertahankan karyawan yang baik yang ketiga untuk meraih keunggulan kompetitif yang keempat untuk meningkatkan produktivitas yang kelima untuk melakukan pembayaran sesuai aturan hukum lalu memudahkan sasaran strategis dan yang terakhir untuk mengobohkan dan menentukan struktur jadi kompensasi monitor ini sudah banyak sekali penelitiannya yang membuktikan bahwa kompensasi memiliki dampak positif atau hubungan positif terhadap kinerja artinya ketika kompensasinya ditambah maka akan meningkatkan pula kinerja karyawan tersebut nah jadi apabila Anda penasaran apakah di tempat kerja Anda berlaku hukum tersebut Anda coba lakukan uji hipotesis apakah benar bahwa kompensasi akan meningkatkan kinerja atau meningkatkan produktivitas nah jadi disini hasil dari kompensasi itu adalah peningkatan produktivitas akan berdampak pada keunggulan kompetitif berdampak pada fleksibilitas berdampak pada kualitas lingkungan kerja dan non kerja yang tinggi nah ini hasilnya dari mana? dimulai dari adanya lingkungan eksternal ada lingkungan internal ada kegiatan SDM yang lain nah internal-eksternal ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya bagaimana sih lingkungan internal dan eksternal mempengaruhi kinerja nah ini akan mempengaruhi juga sasaran pembayaran akan mempengaruhi juga pilihan-pilihan strategis yang ada di dalam perusahaan ya tidak mungkin lah seperti lingkungan eksternal misalnya dari luar meskipun dari dalam luar organisasi itu pasti akan berdampak pada pilihan strategis dan juga sasaran pembayaran contohnya apa? gak usah jauh-jauh kita kaitkan sama sama keadaan sekarang yaitu COVID ya COVID-19 dimana virus corona ini menyerang hampir merata di berbagai belahan dunia ya dimana banyak yang mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah buatan elit global ataupun demikian namun apapun itu ya apapun itu entah teori konspirasi ataupun apapun itu yang pasti ini berdampak sekali pada kegiatan preekonomian negara kita dan juga berdampak pada perilaku masyarakat kepada ekonomi masyarakat yang akhirnya menurunkan konsumsi yang juga akhirnya menurunkan produksi dan akhirnya juga akan berdampak pada keseluruhan organisasi ada yang di PHK ada yang gajinya dipotong ya jadi itu semua akan mempengaruhi jadi kata siapa jadi manajer HRD itu gampang sangat tidak mudah ya karena harus memikirkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi di masa lalu di masa sekarang di masa akan datang kemudian juga mempertimbangkan lingkungan eksternal lingkungan internal perusahaan belum lagi internal karyawannya jadi itu sangat tidak mudah oke lalu ini pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai tentang perlingkungan internalnya jadi disini ada tahap daur hidup organisasi jadi disini ada pilihan pembawaran kompensasi yang spesifik yang dibatasi oleh daur hidup organisasi jadi bawaran ini dirancang ya untuk bagaimana kita menentukan tentang fokus manajemen SDM kita bisa melihat profil resiko berdasarkan tahap daur hidup jadi disini ada tahap permulaan ada tahap pertumbuhan ada tahap dewasa lalu ada penurunan ini namanya siklus ya jadi siklus itu biasa naik lalu nanti ada turun hidup kita aja seperti itu ya begitu juga lah kehidupan di perusahaan kehidupan di organisasi kehidupan di pasar modal semuanya itu ada siklusnya oke nah jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita meningkat lalu kita bisa bertahan disini ya proses pendewasaan sehingga kalau penurun nanti tidak terlalu jauh lalu bisa naik lagi ya kira-kira seperti itu nah jadi pada tahap permulaan ini biasanya fokus manajemennya itu pada inovasi ya inovasi yang menarik pada kontributornya ya itu menjadi fokus yang utama lalu profil resiko pada tahap permulaan ini cenderung tinggi maka strategi kompensasi yang dapat dilakukan pada jangka pendek itu seperti bonus saham lalu pada jangka panjang seperti pilihan saham atau partisipasi luas kemudian gaji pokok di bawah tingkat pasar lalu tunjangannya di bawah tingkat pasar jadi jika Anda melamar pada suatu perusahaan yang baru mulai pada tahap permulaan apabila Anda berada di tahap ini ya gaji pokoknya di bawah tingkat pasar maka Anda jangan khawatir ya mungkin ya ini mungkin barangkali di kedepannya Anda tidak tahu apa yang terjadi pada perusahaan tersebut seandainya dia pada proses pendewasaan dan Anda berjuang mulai dari awal maka Anda akan berada di pada tingkat sesuai atau di atas tingkat pasar tingkat pasarnya mungkin tingkat UMRnya ini jauh di atas nah kira-kira seperti itulah gambaran dari bauran ini berdasarkan tahap daun hidup Anda bisa melihat di sini ya saya tidak menjelaskan semuanya tapi Anda bisa melihat nih pada masa pertumbuhan profil resikonya sedang pada tahap dewasa profil resikonya itu rendah dan penurunan sedang hingga tinggi oke jadi inilah strategi kompensasi yang bisa kita lakukan pada tahap-tahap ini memang ini tidak semua organisasi cocok ya tentunya tidak mungkin sebuah teori itu akan fit pada organisasi manapun itulah kenapa ilmu manajemen disebut seni karena perlu adanya kemahiran untuk kita menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan yang dinamis diadaptasi dengan budaya-budaya pengaruh lingkungan external dan internal itu perlu kita sesuaikan maka tidak semua teori yang Anda pelajari itu akan fit pada sebuah organisasi ingat ya tidak akan fit tapi teori itu bisa Anda pelajari untuk mempertimbangkan apa yang akan Anda ambil ataupun kebijakan ataupun aturan atau tindakan yang akan Anda pilih untuk menghadapi keadaan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan visi misinya oke selesai pembahasan kita nanti saya akan memberikan sebuah soalan untuk diskusi jadi saya mohon apabila materi-materi saya bermanfaat bagi Anda saya mohon dukungannya untuk memberikan saya semangat lagi dengan menekan tombol subscribe kenapa? karena saya butuh seribu subscribe untuk saya bisa memonetisasikan channel Youtube saya jadi supaya apa yang saya lakukan untuk di Youtube ini ada kompensasi yang diberikan oleh Youtube jadi kalian bisa menikmati ilmu dan yang membayarnya atau memberikan kompensasinya adalah Youtube terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat belajar dan jangan lupa mencatat segalanya supaya nanti senang kita untuk mengadakan kuis oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh